Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat melampah dusun Di kesempatan kali ini Dalam perjalanan pulang Setelah dari dusun Ciaur, Cilacap Kita Mampir di Rawalo Di pinggir sungai Serayu Atau tepatnya Dekat dengan Bendungan Gerak Serayu Sekitar mungkin 500 meter Dari bendungan Kita sedang menikmati Suasana di Sekitar pinggir sungai Serayu Pemandangannya cukup Indah sekali Kita lihat ya Bisa kita nikmati Perbukitan-perbukitan Itu di sebelah Timurnya itu adalah Kecamatan Kebasen Kemudian di sebelah sini Barat ini Sudah ikutnya Rawalo ya teman-teman Kita bisa menikmati suasananya di pinggir ini Ini sawah-sawah juga sudah mulai mau menanam kembali Sawah setelah dibajak Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Pak Ini dosun apa yang namanya Kalipangi Kaliwangi 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 Desanya Kaliwangi itu Desanya tampak negara Oh Desanya tampak negara Sampai jumpa ya Kaliwangi Kaliwangi Ini apa Pak Apa ini buncis Oh buncis Ini buncis Teman-teman di Tanaman buncis Diambakan Mbaknya Pak Oh Anjini Ini Pun mulai Saga dipanen Atau daring ini Pak Pengkali Oh pun pengkali Ya Ini teman-teman Tanaman buncis Sayuran Ya di pinggir sungai Serayu ini Ya teman-teman Ya ini baru Baru Tahu ini teman-teman Untuk apa namanya Sayuran buncis jadi tanamannya mirip seperti kacang ya pak kayak kacang panjang gitu iya, ini ini bapaknya nambah mulai apa pun kita tahu pak? kita tahu kita tahu ya, ya ya, ya nyeram berarti bapak dinten apa nyeramnya pak? botan botan, ooo, gitu kalau kami, pengagal diri tadi nyeram dulu ooo, gitu buncis nah, ini kota kecipir nyeram pak? ngomong nyeram ya, itu teman-teman jadi, ternyata di pinggir kali serayu ini ya, pinggir serayu atau tepatnya dekat dengan bendungan gerak serayu ini ternyata ada petani ya, yang menanam sayuran buncis kita lihat lagi teman-teman pemandangan di sini ya, selanjut ya konten, kipak, mreik, kipak nah teman-teman itu di sana kelihatan jembatan ya jembatan itu jembatan rel kereta ya jembatan rel kereta ya jadi ini rel kereta yang dari arah kroyak ya, kroyak nanti menuju ke stasiun Prokerto ya, teman-teman ya, ini indah sekali teman-teman pemandangannya ya, kita lihat juga ada gebuk kecil ya tapi tidak bisa ke sana teman-teman karena memang airnya ini ya tidak tahu ya kedalamannya karena ini pinggir kalis rayu persis ya kemudian kita coba lihat-lihat lagi ya nanti kita mungkin mendekat ya teman-teman nanti di sana itu ada macam dermaga teman-teman dermaga tapi untuk nantinya untuk pariwisata mungkin ya di desa tambak negara ini tampak negara itu berarti ikutnya rawalo ya teman-teman ya lagi ini biasa digunakan petani untuk murai manuk alias konengan ini ya teman-teman ya selain orang-orangan biasanya pakai ini ketika padi sudah menguning untuk menjaga padi supaya tidak dimakan burung ini konengan teman-teman ya apalagi teman-teman ini suasananya cukup indah sekali ya disini ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya selain masya Allah ya ciptaan Allah ya yang begitu indah ya disebelah sana itu pohon pinus pohon pinus itu ya teman-teman disana ya kelihatan pohon pinus kewitan ya ya nampaknya karena mungkin sudah gak sore mungkin banyak petani yang sudah pulang ya dari sawahnya oke teman-teman yang baru bergabung di channel melampah dusun jangan lupa subscribe like dan komen channel melampah dusun ya ya teman-teman ini saya sedang duduk di ini gubuk di tengah sawah ya teman-teman tadi sudah minta izin ke petaninya untuk duduk disini ya sambil menikmati merefresh pikiran ini teman-teman menikmati suasana alam yang ada di sekitar ya cukup memberikan apa nuansa baru ya di pikiran merefresh pikiran ini teman-teman ya di tengah mungkin teman-teman juga di tengah kesibukan kepenatan ya mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi inspirasi baru ya buat teman-teman semua ini tempatnya ini di tadi ya di dusunnya kaliwangi desanya desa tambak negara ya teman-teman ya yang mungkin teman-teman pengen mampir kesini ya dekat sekali dengan jalan raya ya teman-teman semua ya ini di gubuk ini suasananya cukup sejuk ya ini biasa untuk ngiyup ya ngiyup yang ngau petani ketika istirahat ya teman-teman ya tadi ya setelah perjalanan dari dusun ciaur ya sana ya gendrung mangu cilacat ini sambil istirahat tak sengaja ini memang kita review memang ini bagus pemandangannya ya teman-teman ya ada perbukitan perbukitan itu ya teman-teman ya perbukitan itu di kebasen ya teman-teman yang di sebelah sana itu di seberang jembatan ke atas ya itu di kebasen ya ya gitu teman-teman cukup ya tidak cukup memang apa namanya memang indah ya teman-teman memang indah sekali Masya Allah ya menikmati suasana pemandangan di tengah sawah di pinggir sungai serayu ya yang cukup tenang ya damai ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Memang wisata ini belum mulai dibuka Masih dalam proses pembangunan Jadi Masih Belum resmi dibuka untuk Wisata Nantinya mungkin Wisatanya Dari sini di remaganya nanti Menggunakan perahu ya Teman teman Perahu untuk Mengelilingi Perairan di Mengelilingi di sungai serayu ya teman teman Ini anginnya sepoi-sepoi teman teman Ya cukup Sejuk Kali Silir-silir gitu Kalau orang Jawa bilang Silir-silir ya Silir-silir sekali Suasananya disini teman teman Ya Tepat di remaganya Di Tambor negara ini Di rawalo ya teman teman Ya disana Di depan kita lihat juga Perbukitan-perbukitan Pines ya teman teman Rawalo Terlihat hijau sekali teman teman Suasana Menjelang sore hari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton